Halo guys, Rizky disini dan ini adalah custom ROM Unseen OS 5.1. Custom ROM ini baru aja rilis di tahun 2021 ini guys. Dan custom ROM ini memiliki interface yang sangat mirip sekali dengan One UI. Ya, OS-nya Samsung guys. Mulai dari quick setting styles yang ala-ala One UI, kemudian navigasi bar styles, dan juga recent app style yang mirip dengan One UI. Kemudian di bagian layout, menu setting juga mirip banget dengan One UI, dan sekaligus font yang bisa kita custom menjadi mirip One UI. Ini cukup keren sih untuk tampilannya. Dan tidak hanya mengandalkan interface, tentunya custom ROM ini memiliki performa gaming yang cukup baik sekali. Oke, kita lihat dulu di tentang ponsel. Dan disini terdapat beberapa informasi, mulai dari perangkat Asus Zenfone Max Pro M1, kemudian chipset yang digunakan, GPU, kamera, dan juga layar yang digunakan di HP kita. Kemudian kita masuk di bagian Frameware Info. Disini kita memakai ASEAN OS version 5.1 Society. Dan custom ROM ini menggunakan base Android 11 dengan update keamanan Android di 5 Februari 2021. Kemudian custom ROM ini menggunakan kernel 4.4.205SD. Oke, pertama kita bahas untuk fitur apa saja yang ada di custom ROM ini guys. Ya, pertama kita masuk di bagian Megalit. Disini terdapat banyak sekali tools yang dapat kita gunakan untuk meng-custom HP kita. Dan disini ada interface, status bar, notifikasi, quick setting, gesture, power menu, navigasi bar, animation, button, baterai, misilinose, dan juga lock screen. Dan ini semua bisa kita manfaatkan untuk mempercantik tampilan HP kita. Ya, dan selain itu disini juga ada display. Di dalamnya juga terdapat banyak sekali tools yang dapat kita gunakan untuk meng-custom HP kita. Mulai dari tema yang dapat kita pilih, memiliki tema gelap ataupun tema terang, kemudian wallpaper, layar tunggu, dan juga ukuran font bisa kita atur disini guys. Oke, sekarang kita intip di bagian penyimpanan berapa yang digunakan custom ROM ini. Dan custom ROM ini memakan 9GB untuk penyimpanan internal, dan untuk penggunaan RAM sendiri memakan tata-rata di 2GB guys. Untuk keamanan, custom ROM ini sudah menggunakan fingerprint dan juga face unlock. Dan berjalan dengan cukup baik dan juga responsif. Dan custom ROM ini memiliki performa manajemen baterai yang cukup bagus. Untuk daya tahan baterainya cukup kirit, dan juga untuk pengacasannya yang standar lah, nggak lambat-lambat amat. Kemudian di ROM ini juga sudah didukung dengan fitur smart charging guys. Jadi disini kita bisa mengatur hingga berapa persen, nanti akan terputus untuk chargernya. Dan untuk performa speaker-nya seperti ini guys. Oke, dan untuk power dari speaker ini, saya bisa katakan ini cukup pelan, dan untuk bass-nya ya masih terasa sedikit lah. Dari segi interface dan juga fitur, custom ROM ini sangat oke sih. Dan sekarang saatnya kita tes untuk performa yang dimiliki oleh custom ROM ini. Pertama kita tes dengan menggunakan Geekbench 5, dan berapa skor yang akan kita dapatkan di custom ROM ini. Oke, kita masuk di bagian history. Dan ANSIAN OS ini mendapatkan skor 276 untuk single core, dan 1170 untuk multi core. Skor ini ya mirip-mirip sih dengan Nusantara Project dan juga Corvus. Next kita tes juga dengan menggunakan GPU Benchmark, berapa skor yang akan kita dapatkan. ROM ini mendapatkan skor 433.200an, dan ini skor yang cukup tinggi. Dengan skor ini seharusnya custom ROM ini bisa memiliki performa gaming yang bagus ya. Oke, sekarang kita langsung aja tes untuk gaming guys. Dan pertama saya mau main game yang enteng-enteng dulu, yaitu Mobile Legends. Dan di bagian setting, di sini kita mendapatkan grafik di height. Oke, kita hajar dulu guys. Sampai sini masih lancar untuk gamenya responsif dan nggak menemukan lag ataupun frame drop. Custom ROM ini saya pakai untuk bermain hingga beberapa babak. Ini masih oke. Oke, saya tidak menemukan frame drop guys. Masih... Oke, dan sekarang kita coba untuk bermain game yang lebih berat lagi. Apakah custom ROM ini masih berjalan dengan lancar? Dan di sini kita bermain PUBG Mobile guys. Oke, dan di sini saya menggunakan settingan HD dengan menggunakan frame rate high. Untuk fps meternya di sini masih mendapatkan di kisaran 40 fps. Dan ini masih cukup lancar untuk bermain PUBG Mobile. Selan permainan saya tidak pernah merasakan frame drop ataupun nge-lag guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita bahas untuk kelemahan yang dimiliki oleh custom ROM ini. Yang pertama yaitu di bagian jaringan Wi-Fi guys. Di sini untuk Wi-Fi-nya sering terputus. Saya nggak tahu sih kenapa ini. Oke, dan kelemahan kedua yaitu terletak di bagian volume speaker-nya guys. Karena di sini untuk power-nya menurut saya cukup pelan ya. Jadi kita harus men-setting di volume tertinggi agar menghasilkan video yang cukup optimal. Dan mungkin itu aja untuk kelemahnya dan untuk kamera di sini kita tidak dibekali dengan kamera bawaan. Jadi di sini saya menginstall dari Google Camera guys. Oke, selain itu custom ROM ini berjalan cukup baik untuk multitasking, berjalan cukup pancar dan tidak ada masalah. Dan yang terpenting custom ROM ini memiliki interface yang mirip dengan One UI-nya Samsung. Jadi saya suka aja sih dengan custom ROM ini. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Dan kita web data dulu. Kita pilih Delphic, Jet System Data dan juga Vendor. Kemudian kita sub ke kanan untuk proses penghapusannya. Kita tunggu aja hingga proses penghapusan selesai. Setelah itu kita kembali lagi ke files dan di sini kita cari aja di mana kita menyimpan dari file custom ROM-nya guys. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Dan kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai. Oke, setelah penginstalan custom ROM-nya selesai, kita kembali lagi ke depan. Dan di sini kita pilih untuk open gaps-nya guys. Langsung aja kita sub ke kanan untuk penginstalan. Dan kita tunggu aja hingga proses penginstalan gaps-nya selesai. Oh iya, di sini saya menggunakan nick gaps ya. Dan setelah penginstalan selesai, kita bisa pilih reboot system. Kita tunggu aja hingga masuk ke custom ROM kita guys. Oke, saya kira itu dulu untuk review dan juga penginstalan custom ROM kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.